Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Jumpa lagi bersama aku, Pw Channel. Nah, di video kali ini aku berada di atas jembatan, dan rencananya aku akan turun ke bawah untuk melihat Mungkin ada tanaman hias yang tumbuh di bawah sana Nah, dapat kalian lihat dari sini, bahwa di bawah sana itu banyak sekali tumbuh tanaman liar Mungkin karena ini daerah pinggiran sungai, jadi tanahnya itu agak lembab, sehingga banyak tumbuh tanaman-tanaman di sekitar sini Nah, dapat kalian lihat juga di atas sana banyak tumbuh tanaman liar Nah, di sebelah aku ini ada tanaman paku, atau biasa juga disebut dengan tanaman pakis Kemudian di sebelah kiri aku ada tanaman homalomena, si daun glowing Jadi ini cukup cantik ya teman-teman Nah, kemudian di depan aku ini ada tanaman ekor naga yang sangat banyak sekali Nah, di depan aku juga ada tanaman ekor naga yang cukup banyak Tumbuh tinggi dan sangat rimbun sekali ya teman-teman Jadi tanaman ekor naga sangat banyak sekali di sini dan bisa tumbuh subur Mungkin karena daerahnya lembab, sehingga menyebabkan tanaman ekor naga ini bisa banyak sekali tumbuh di daerah sini Nah, di depan aku ini juga ada tanaman ekor naga teman-teman Jadi tanaman ekor naga ini biasanya disebut juga dengan tanaman epiprenum pinatum Nah, ini juga ada tanaman ekor naga Sekilas tanaman ekor naga ini memang mirip dengan tanaman monstera ya teman-teman Selanjutnya ini ada tanaman homalomena Nah, teman-teman di bawah sana ada aliran sungai Biasanya di pinggirannya itu banyak sekali ada tanaman hias Nah, teman-teman di bawah sini dapat kalian lihat ada tanaman sirih Yang merambat dan sangat rimbun sekali Biasanya tanaman sirih ini cocok sekali untuk dijadikan sebagai tanaman gantung Selain itu, di sini juga dipenuhi dengan tanaman ekor naga Dan dapat kalian lihat banyak sekali tanaman ekor naga Di atas sana juga masih banyak Jadi di sini memang habitat dari tanaman ekor naga ya teman-teman Nah, kalau ini ada tanaman Oh, ini ekor naga yang masih kecil ya Selanjutnya kita coba ke sana dulu Ini ekor naganya sangat banyak sekali teman-teman Nah, teman-teman daerah sini memang agak lembab ya Dapat kalian lihat di pinggiran tembok ada banyak sekali tanaman yang menempel Selain itu, daerah di sini juga sangat sejuk sekali Sehingga cocok bagi pertumbuhan tanaman-tanaman Nah, di sini ada tanaman pakis yang menempel pada dinding Dapat teman-teman lihat di bagian dindingnya itu ada lumut Ini menandakan bahwa daerah sini memang daerah lembab Selain itu, pemandangan di sini juga sangat bagus sekali teman-teman Oke teman-teman, kita coba melanjutkan perjalanan Untuk melihat tanaman hias lainnya Coba kita akan menuruni sungai Siapa tahu di pinggiran sungai sana banyak juga ada tanaman hias Untuk ke bawah sungai, kita harus menuruni jalan setapak ini teman-teman Ini cukup ekstrim ya Harus hati-hati karena tanahnya agak basah dan juga agak licin Nah, teman-teman di sini aku sudah disambut sama tanaman Nah, tanaman ini memiliki warna hijau Kemudian tulangnya yang berwarna kuning Selain itu, batangnya berwarna merah Akan tetapi aku kurang tahu jenis dari tanaman ini Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu bisa berkomentar di video ini Nah, teman-teman dapat kalian lihat di sana ada daun yang mengkilap Nah, itu si homalomena Si daun glowing Oke, teman-teman di sini aku menemukan tanaman homalomena Tetapi jenisnya yang agak berbeda Jadi tanaman homalomena ini memiliki daun yang agak memanjang Nah, rencananya aku akan mengambil beberapa Untuk aku bawa pulang Jadi ini tanamannya cukup cantik ya, teman-teman Selain itu, di sana juga ada Cuman agak sulit untuk mengambilnya Jadi kita akan mengambil yang ini saja Nah, di sini aku akan milih-milih ya, teman-teman Dan aku akan mengambil satu saja Untuk aku bawa pulang Karena aku ke sini gak bawa alat Jadi ini agak susah juga ya untuk mencabutnya Akarnya juga lumayan keras Jadi ini harus pelan-pelan supaya akarnya itu tidak terputus Oke, kita sudah berhasil mengambil tanamannya Jadi akarnya masih utuh Dan daunnya juga cukup segar ya, teman-teman Ini kita akan bersihkan dulu sebelum kita bawa pulang Nah, kita bersihkan dulu Bagian akarnya dari sisa-sisa tanah Nah, teman-teman Ini dia penampakan dari tanaman homalomena Akan tetapi ini daunnya agak memanjang ya Biasanya orang-orang di sini memanggil tanaman ini dengan nama tanaman senti Atau biasa juga disebut dengan tanaman talas Nah, tanaman seperti ini biasanya hidup di pinggiran sungai ya, teman-teman Jadi memang habitatnya di daerah-daerah lembab Oke teman-teman, mungkin sekian aja perburuan kita hari ini Terima kasih sudah menemani aku dalam berpetualang Nah, jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk menekan tombol like Berikan komentar kalian dan subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton video ini Dan tunggu video-video aku selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini